Intro Sudah sepekan ini halaman SMP Negeri 14 Banjarmasin, Jalan Benua Anyar, Banjarmasin Timur, Nangkaya, Kolam Renang. Lapangan sekolah digenangi banyu dengan kedalaman di atas mata batis orang dewasa dan menghambat aktivitas peserta didik sehingga berbagai aktivitas peserta didik terpaksa dihentikan. Mulai dari kegiatan ekstrakulikuler maupun pembelajaran olahraga. Sudah sepekan ini halaman SMP Negeri 14 Banjarmasin, Jalan Benua Anyar, Banjarmasin Timur, Nangkaya, Kolam Renang. Terlihat luasan lapangan sekolah digenangi banyu dengan kedalaman di atas mata batis orang dewasa. Sehingga menghambat aktivitas peserta didik, Kepala SMP Negeri 14 Banjarmasin, Mirna Wahidakuni Prima TV, Besokan Kamis 1 Desember 2022 memadahkan, Sudah sepekan ini berbagai aktivitas peserta didik sekolah terpaksa dihentikan, mulai dari kegiatan ekstrakulikuler maupun pembelajaran olahraga. Digernakan halaman sekolah yang menjadi wadah kegiatan ekstrakulikuler tergenang banyu, bahkan menjadi langganan saban banyu laut pasang, apalagi setai hujan deras. Menurut Mirna, terendamnya halaman sekolah ini menjadi keluhan berbagai pihak lantaran selain menghambat proses belajar-mengajar, dikhawatirkan sangat rentan dengan masuknya binatang buas, wan timbulnya penyakit kulit. Karena untuk menuju ruangan belajar, guru-guruan peserta didik melewati lapangan sekolah yang tergenang banyu ini. Mirna menyatakan, sudah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Banjarmasin untuk bisa segera ditindaklanjuti, supaya halaman sekolah bisa ditinggikan. Yang lalu, setelah kami upacara, hari Jumat, hari Jumbo, Jumat, ya, upacara. Sabtu-jumat sudah mulai bandir, karena hari Senin kemarin itu dalam, dalam dari ini. Jadi kami tidak bisa melaksanakan, kebetulan juga memang ulangan. Seandainya sudah ulangan, upacara pasti sudah bisa dilaksanakan. Dan sampai hari ini, jadi satu minggu lebih, sudah memang katanya ini memang langganan bu. Jadi kami berharap ada peninggian halaman. Memang halaman ini tidak hanya fungsinya untuk upacara, anak bermain olahraga juga. Halaman depan ada, ya, tinggi, tetapi namanya istiswa banyak, dan baru olahraga itu kan terbagi. Ada yang di depan, olahraga, dan ada yang di sini. Tapi upacara di sini takusnya. Kami sudah mengajukan proposal untuk peninggian, ya kami berharap mudah-mudahan di tahun 2023. Jadi pihak Dinas Pendidikan akan memberikan bantuan untuk peninggian halaman ini. Kami sudah membuat proposal. Mirna berharap peninggian halaman sekolah ini bisa terrealisasi pada 2023 mendatang agar proses belajar-mengajar bisa berjalan dengan baik.